Halo sahabat-sahabat, kita kali ini mau ngebahas mengenai evaporator dan kondensor yang berbahan dari aluminium atau tembaga Banyak banget juga yang suka nanya Kak, ini outdoor-in-dornya bahannya aluminium atau tembaga Jadi kadang-kadang juga bingung ya, mau jawabnya bagusan mana, terus apa Karena memang minim banget informasi dari pabrikannya juga mengenai Ini tembaga atau aluminium, ini bagusan tembaga atau aluminium Nah ini kurang lebih kita akan sedikit ngebahas, dibilang bagus enggaknya Ya kalian bisa nilai sendiri dari video ini kita Sebelumnya jangan lupa pada raskatan komen dan nyalain lonceng buat dapat notifikasi video terbaru dari Selka Halo sahabat Selka, kita ada kabar baik banget nih Karena banyak banget yang request dan juga banyak banget yang nanyain Udah lama dari bulan-bulan lalu, malah tahun-tahun lalu Jadi kita sekarang udah launching untuk Selka Clean Jadi kalian kalau yang mau cuci AC, itu bisa langsung ke website kita Untuk belanja untuk cuci AC-nya dari yang setengah sampai 2,5 pk khusus untuk aset split aja saat ini Nah kalian tuh udah bisa langsung belanja di website kita Jadi kalian nanti akan search aja di website kita untuk ketik cuci AC Nanti ada keluar pilihan untuk setengah 1 pk, 1,5 sampai 2,5 pk Jadi kalian bisa pilih dan kuantitinya sesuai dengan yang kalian mau cuci di rumah Seberapa banyak AC yang ada kalian Nah kenapa banyak banget ditanya oleh customer mengenai Kak ini bahannya apa? Aluminium atau tembaga? Karena sering terjadi juga bahan itu bisa mempengaruhi Terjadinya korosi, karatan yang mengakibatkan AC-nya evaporatornya cepat rusak, bocor Dan lama-lama bocornya terjadi kok lebih cepat gitu kan Yang harusnya bisa tahan 5 tahun AC-nya bisa jadi cuma 3 tahun atau 2 tahun gitu Banyak yang memang orang masih suka bilang tembaga atau aluminium Nah kita kurang lebih juga gak bisa jamin Karena setiap brand itu mempunyai keluarannya sendiri masing-masing ada yang tembaga Ada yang aluminium Perlu diketahui apa sih evaporator dan kondensor itu Nah evaporator itu ada dimana saluran pipa yang ada di indoor Kalau kondensor itu adalah saluran pipa yang ada di auto Nah dua-duanya ini apakah menggunakan tembaga atau aluminium Yang dimana memang dua-dua bahan ini yang digunakan oleh seluruh AC Yang dimana memang sudah diuji kurang lebih dua-duanya ini mempunyai ketahanan yang cukup baik untuk AC di saat ini Nah perdebatan yang banyak ditanya juga customer Kita juga kurang lebih bisa bingung jawab Cuma bisa menjawab Kak AC ini buatnya bahannya dari tembaga Kalau bagusnya apa ya kita juga kurang lebih gak bisa bilang itu bagusnya apa Karena disini dari pabrik tembaga mengklaim bahwa memang mereka lebih tahan banting Kalau aluminium juga lebih tahan dari anti karatan Lebih dari karatan atau misalkan korosi Nah dua-duanya ini kita sedikit bingung Nah sebelum kita tahu mengenai mana yang bagus Kurang lebih kita akan analisa dari beberapa faktor yang memang menurut kita Ya dua-duanya kurang lebih bagus atau tidaknya Nah kita coba bandingkan dari antara merek entry level yang dimana low dan end Dan premium juga yang dimana bahan evaporatornya dan kondisornya Kalau dari shape kita lihat perbandingan bahan bakunya Kalau yang 5 UC ya yang low end itu evaporator dan kondisornya berbahan tembaga Kalau 5 SAI yang medium end itu evaporator dan kondisornya berbahan aluminium Nah kalau kalian ke daikin perbandingan bahan bakunya Yang FTV yang low end itu evap dan kondisornya itu berbahan aluminium FTC 15 atau yang setengah pknya mid-end itu yang evap dan kondisornya berbahan tembaga Jadi berbanding terbalik dengan yang brand sharp Yang dimana memang low endnya siap menggunakan tembaga Low endnya daiknya malah menggunakan aluminium Nah dari kedua brand tersebut aja kalian bisa lihat bahwa memang kita tidak bisa mengklaim Bahwa mana yang bagus tembaga atau aluminium Karena dari dua brand tersebut aja itu sudah menggunakan bahan yang berbeda Dari antara sesama entry levelnya Jadi kalau yang low pakai apa yang high aja pakai apa Jadi kalian sama-sama menurut saya sih dua-duanya mempunyai keunggulan masing-masing Tergantung dari si brand itu mengeluarkan bahannya dari apa Tembaga atau aluminium Makanya banyak banget yang menanyakan bahannya aluminium tembaga itu Karena ujung-ujungnya pasti akan mengarah ke karatan, korosi Nah sudah makin zamannya canggih Dua-duanya itu sekarang tidak perlu khawatir Karena sudah banyak AC menambahkan lagi lapisan anti korosi Yang dimana ada yang menggunakan blue fin Ada juga yang menggunakan gold fin Ada juga yang memang mix Ada yang indoor-outdoornya blue atau gold fin Nah itu sudah menjadi tambahan plus untuk AC tersebut Jadi kalian nggak usah pusing lagi pakai tembaga atau pakai aluminium Karena memang yang penting sekarang kalian tanya Ini ada lapisan anti korosinya nggak? Pakai blue fin atau anti karat gold fin Atau mana sekarang ada nama yang lainnya nanti mungkin akan bermunculan ya Untuk di brand-brand lain Nah kalian harus tahu blue fin itu apa? Blue fin itu dimana lapisan anti korosi yang ada di evaporator Yang selain dia untuk melapisi anti karatan Dia juga ada tambahan untuk anti jamur Jadi supaya nggak berbau dan juga tidak gampang berjamur Untuk evaporatornya makanya dilapisi dengan blue fin Nah kalau untuk yang outdoor itu kondensornya Kebanyakan menggunakan gold fin Kalau gold fin itu kenapa ada di luar di kondensor Karena memang untuk lapisannya itu lebih bagus ya kan Karena untuk mengatasi udara yang ada di luar Karena kan kalau indoor kan dia memang di dalam ruangan Jadinya tidak terlalu banyak polusi dan segala macam Kalau sedangkan di outdoor itu kan sudah lebih terkena dengan air garam Misalkan hawa-hawa air garam Jadi memang harus lebih tebal Jadi makanya menggunakan si gold finnya ini untuk lapisan si kondensor di outdoor Apakah outdoor itu aman untuk taruh di luar? Karena memang pada seharusnya outdoor itu taruh di luar Karena kan kompresornya itu mengeluarkan hawa panas Hala panasnya itu kalau misalkan dalam ruangan nanti akan jadi overheat Dan akan merusak si kompresornya Jadi memang harus taruh di luar Dan gak perlu khawatir juga Outdoor ini memang sudah desain untuk bisa tahan banting dari sinar matahari Dan juga dari hujan Dan untuk pencuciannya juga biar lebih gampang Karena hanya tinggal disemprot aja Tidak seperti indoor yang harus ditaruh Ada ditadahin untuk plastik Supaya airnya tidak mengalir ke dalam ruangan kita Jadi memang untuk mengalir langsung ke dalam si plastik tersebut Nah kalian jadi udah gak perlu khawatir lagi Bagusan tembaga atau bagusan aluminium untuk evaporator dan kondensornya Karena sekarang sudah makin canggih dan juga semua hampir brand AC Sudah menambahkan lagi lapisan anti korosi Seperti blue fin atau gold fin Jadi kalian gak perlu khawatir lagi untuk anti Untuk jadi karata nih atau korosinya Jadi karena sudah dilapisi semua Nah jadi kalian gak perlu pusing-pusing lagi Nanya lagi ini bahannya tembaga atau aluminium Itu semuanya sudah aman Yang penting sekali tanya ini lapisannya sudah blue fin atau gold fin gitu aja Nah sudah di akhir video Jangan lupa pada like, subscribe, dan komen Dan nyalain lonceng Berdapat notifikasi video terbaru dari Selka Kita ketemu lagi di video selanjutnya See you, bye bye Sub indo by broth3rmax